Halo teman-teman semuanya yang sedang menonton presentasi dari kelompok kami Perkenalkan kami dari Concern Production yang beranggotakan Nur Arif Setiawan, Erdin Damara Augusta, Mungh Aji Samudra Wienar, dan juga Bagas Apriyadi Mengapa kami mengambil nama Concern Production? Karena Concern merupakan suatu kepedulian yang berkesinambungan dengan apa yang akan kami produksi pada film kami Kami membuat film yang berjudulkan The Story of Someone Who Feels a Black Hole Latar belakang dari film ini Film ini menceritakan tentang Intan, seorang wanita muda yang mengidap suatu penyakit yaitu bipolar Bipolar sendiri itu merupakan suatu penyakit yang dimana seseorang mengalami suatu keresahan pada dirinya Karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan sehingga seseorang tersebut merasakan trauma sehingga menjadi penyakit yaitu bipolar Hal tersebut terjadi dikarenakan Intan sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kedua orang tuanya Konsep film ini menarik karena pesan yang ingin kita sampaikan yaitu kita diminta untuk menghargai seseorang yang mengidap penyakit bipolar Karena hidup seorang penyakit bipolar tersebut sangatlah berat Terlebih lagi, tekanan yang dialami oleh tokoh tersebut diterima dari kedua orang tuanya Membuat hidupnya semakin berat Maka dari itu, pesan yang ingin kami sampaikan kepada audiens sangatlah menarik untuk diberikan Oke, film ini kami buat berdasarkan suatu sumber kisah nyata yang kita dapatkan Tetapi kita juga melakukan adopsi terhadap film yang kita buat Dari film ini, terdapat suatu drama antara orang tua dengan anaknya Konsep film ini membuat penonton seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh utama Sehingga penonton akan merasakan emosi yang sama seperti dalam cerita Jadi, kita ingin membuat penonton itu merasakan feel yang terjadi dalam film yang kami buat Konsep short movie yang kita angkat Skenario dari film ini adalah narasi yang bertemakan tentang keluarga Dengan judul The Story of Someone Who Fills a Black Hole Dalam skenario tersebut, bercerita tentang perjalanan intan seorang wanita yang merasakan penyakit bipolar Karena menerima suatu tindakan yang kurang menyenangkan Tindakan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri Di dalam film ini, seseorang wanita tersebut sebenarnya memiliki sebuah potensial yang sangat besar Untuk menjadi seseorang yang sukses Walaupun seseorang tersebut berhadapan dengan kedua orang tuanya yang tidak mendukungnya Atau berbanding terbalik dengan tujuannya untuk menjadi seseorang yang sukses Karena orang tuanya tidak memperlakukan dengan baik Contohnya seperti orang tuanya tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, dan lain sebagainya Film ini juga dapat menginspirasi seluruh orang tua agar memperlakukan anak dengan baik Karena tanpa kita ketahui Seseorang anak itu dapat memiliki potensi yang sangat besar di kehidupan yang lebih lanjut Apabila orang tua tersebut dapat memperlakukannya dengan baik Genre film yang kita angkat merupakan genre film drama Karena kehidupan dari suatu keluarga Tentang anaknya yang mengalami penyakit bipolar Tapi penyakit tersebut dia dapat karena perlakuan dari orang tuanya yang tidak menyenangkan kepada anak tersebut Segmentasi dari film yang kami buat Yaitu terdapat 3 segmentasi Yaitu terdapat ada geografis, demografis, dan juga psikografis Dari segmentasi geografis Kita mengambil ranah ke semua umur Atau lebih tepatnya ke keluarga Karena kami mengambil segmentasi yang kami sasar Merupakan sebuah keluarga yang sudah memiliki anak Jadi agar keluarga tersebut dapat menerima nilai pesan dari film yang kami buat Lalu segmentasi yang kedua adalah segmentasi demografis Yaitu perkotaan atau kaum milenial Kami memberikan segmentasi terhadap kawasan perkotaan atau yang sering disebut dengan kawasan milenial Karena mereka merupakan suatu keluarga yang selalu menuntut anaknya agar selalu berada di atas mereka Jadi kami mengambil segmentasi demografis ini Karena ketika kita melihat yang ada di perkotaan Kasus yang ada di perkotaan itu Kebanyakan orang tua itu selalu menuntut anaknya untuk berada di atasnya mereka Tanpa tahu anaknya mereka itu ingin menjadi seperti apa Dan orang tua hanya selalu menuntut-menuntut untuk mereka menjadi orang yang sukses Tanpa anak tersebut suka di bidang tersebut Seperti itu Lalu segmentasi yang ketiga ada segmentasi psikografis Yaitu kami mengambil nilai Kami menargetkan sebuah film yang kami rancang ini Kepada orang-orang yang mampu memahami akan suatu nilai yang terkandung dalam film ini Karena film ini akan memiliki suatu pesan yang sangat bermakna untuk suatu peranan keluarga kepada anak Studi komparasi Film The Story of Someone Who Feels a Black Hole Memiliki kesamaan dengan film pendek yang berjudul Mata Dan film pendek yang berjudul Bipolar Film The Story of Someone Who Feels a Black Hole Bercerita mengenai perjalanan seorang wanita yang merasakan bipolar Karena menerima suatu tindakan yang kurang mengenakan melalui kedua orang tuanya sendiri Sedangkan studi komparasi dari film Mata Bercerita mengenai seseorang gadis yang bernama Lara Lara adalah seorang gadis dengan maniak depresi Bekerja di kantor arsitek kecil di kota Ketika dalam fase maniak Dia membuat masalah dengan kebiasaannya dan bosnya Dia ingat masa lalunya ketika dia berusia 5 tahun Orang tuanya putus Dia tinggal di rumah pamannya dan diperkosa oleh pamannya ketika dia berusia 12 tahun Dia selalu mencoba bunuh diri Dan dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan suasananya Sedangkan film bipolar itu bercerita tentang seorang Yang sering mengalami kasus bullying Dengan teman-teman sekolahnya Sehingga dia sering mengalami kasus yang tidak mengenakan tersebut Dan selalu dibawa dalam pikirannya Sehingga menganggu konsentrasi yang dialaminya Ya dan ini storyline dari film yang akan kami angkat Seperti ini untuk storyline nya Susunan per scene yang akan kami tampilkan saat Nanti kami akan produksi film The story of someone who feels a black hole Oke dari storyline yang kelompok kami tampilkan tadi Dan disini terdapat susunan storyboard Dari storyline yang kami buat Seperti itu Terdapat masing-masing per scene nya Terpaparkan dengan jelas melalui Gambar tampilan visual Untuk storyboard dari kelompok kami Oke pasca produksi Kami menggunakan tiga platform Untuk mempromosikan film yang kami angkat Kami menggunakan platform instagram Youtube Dan juga twitter Oke konsep promosi yang akan kita ambil Film ini akan dipromosikan melalui Membuat suatu trailer Tentang film ini Trailernya itu nanti Isinya berisikan tentang Cuplikan-cuplikan Mengenai isi yang terdapat di Film yang akan kami produksi Nantinya trailer ini akan kita Seberluaskan melalui youtube Twitter dan juga laman instagram Tiga hari sebelum penayangan Perdana film ini Akan kita publish Ke masing-masing platform Yang sudah kami tuju Gunanya untuk memancing seluruh masyarakat Agar memiliki rasa penasaran Terhadap film ini Setelah trailer dipublish Kita juga akan menisipkan poster-poster Untuk memancing masyarakat Agar lebih minat untuk menonton film ini Dengan menerapkan sales promotion Memberikan giveaway dengan cara Share link Komen pada kolom komentar Dan juga like Akan mengundang masyarakat Untuk mengikuti rules tersebut Dan juga secara tidak langsung Masyarakat akan gencar Mempromisikan film ini Dan film ini Akan terus tersebar luas Dengan lebih pesat Dan juga Masyarakat yang mengatai film ini Akan lebih banyak Jadi Seperti itulah Praproposal Dari Kelompok kami Mengenai film yang akan kami Produksi Perjudulkan The Someone Who Feels A Black Hole Seperti itu Terima kasih banyak Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata Dan juga penulisan yang kurang Mengenangkan hati Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.